salam belajar apakah anda ingin memulai usaha makanan dan ingin membangun pabrik apabila ia berikut disampaikan bagaimana membangun pabrik dan beberapa pertimbangan yang menyertai dalam pembangunan pabrik simak video ini sampai habis karena anda akan memahami bagaimana membuat pabrik yang benar terima kasih bagi anda yang telah melakukan klik dan menonton video ini channel ini merupakan channel tutorial bagaimana melakukan manajemen bisnis yang merupakan kunci bisnis jangka panjang untuk itu jangan lupa tekan tombol subscribe dalam video ini sehingga anda tidak ketinggalan video-video tentang manajemen bisnis dalam melakukan pembangunan pabrik anda perlu mengetahui dasar-dasar pertimbangan apa yang diperlukan untuk membangun pabrik seperti lokasi, izin, bagaimana cara mendesain, dan lain sebagainya dan kedua, bagaimana anda membuat suatu pabrik dengan benar sesuai dengan kaedah memproduksi makanan seperti tadi telah saya sampaikan bahwa dalam membangunan pabrik perlu mengetahui apa sih dasar pertimbangan yang diperlukan untuk membangun pabrik pertama yang diperlukan dalam pembangunan pabrik adalah anda harus memastikan bahwa lokasinya sudah memenuhi perseratan sesuai dengan rencana anda apakah berdasarkan pendekatan pasar, berdasarkan pendekatan produksi yang kedua, setelah lokasi sudah dapat yang berikutnya adalah pastikan bahwa izin-izin untuk membangun pabrik telah diperoleh, baik izin dari masyarakat sekitar pabrik izin menerikan bangunan, dan lain sebagainya yang berikutnya adalah anda harus membuat desain pabrik terlebih dahulu dalam membuat desain pabrik, anda harus mengetahui bahwa pabrik makanan memiliki proses produksi yang sudah baku proses pembuatan makanan itu jadikan referensi dalam melakukan desain pabrik itu saja dalam desain pabrik ini, anda harus mengetahui beberapa aspek yakni pembangunan sipil, kelistrikan, dan utilitas setelah anda melakukan desain, tahap berikutnya anda melakukan pembangunan pabrik secara fisik pembangunan pabrik secara fisik ini melibatkan pembangunan secara sipil pembangunan bagaimana kelistrikan dilakukan dan bagaimana melakukan membangun aspek utilitas atau faktor-faktor pendukung yang diperlukan dalam pembuatan pabrik dalam membuat pabrik makanan, kalau disederhanakan anda harus membagi dalam dua bagian yakni area bersih dan area kotor dan kedua area tersebut tidak boleh ada persinggungan atau cross yang menyebabkan kontaminasi terhadap makanan yang diproduksi dalam pembangunan pabrik, karena anda seorang yang baru memulai usaha sebaiknya anda melakukan pembangunan pabrik secara pertahap dimulai secara ukuran kecil dulu kemudian meningkat menjadi lebih besar dan yang ketiga adalah pabrik yang besar sehingga anda tidak memiliki beban yang besar di dalam pembangunan pabrik dengan beberapa konsekuensi mengenai pebiayaan seperti tadi telah saya sampaikan bahwa dalam pembangunan pabrik dibagi ke dalam dua area area pertama area bersih atau disebut dengan grey area yaitu area yang menjamin bahwa produk makanan diproses sesuai dengan standar keamanan yang berlaku jangan sampai ada bahan-bahan lain yang bukan makanan tercampur dengan produk makanan itu sendiri seperti misalnya ada rambut, ada logam, atau benda-benda asing yang bukan menjadi komponen makanan area bersih atau grey area ini secara umum dibagi menjadi tiga seksi seksi pertama adalah seksi persiapan bahan baku persiapan bahan baku ini sangat penting karena disitu merupakan area pencampuran dari berbagai macam bahan yang memiliki sifat dan bentuk yang berbeda baik bahan baku, bahan penolong, bumbu-bumbu, atau bumbu premix yang diperlukan dalam membuat produk makanan area bersih, area persiapan ini merupakan area kunci bagaimana semua bahan baku yang merupakan manifestasi dari resep produk Anda dilakukan secara benar setelah persiapan bahan baku telah selesai tahap berikutnya Anda melakukan proses produksi tergantung dari produk makanan yang Anda bikin apakah itu produksi bakso, produksi sosis, produksi nugget, produksi snack, dan lain sebagainya tahap berikutnya adalah area pengemasan merupakan area bersih yang diperlukan jangan sampai adonan sudah memenuhi standar keamanan berbelaku proses produksinya sudah dilakukan bersih dari benda-benda asing namun di dalam area pengemasan produk masih terbuka itu tercampur bahan-bahan lain yang merupakan bahan yang tidak dibolehkan tercampur dengan produk makanan area yang kedua adalah area kotor atau disebut dengan black area area ini merupakan area yang masih di dalam pabrik namun tingkat-tingkat keamanannya lebih mudah karena produk sudah tertutup dalam kemasan area kotor ini misalnya area untuk penyimpanan bahan baku apakah itu penyimpanan produk kering, bahan kemas, bumbu-bumbu area kotor lain yang ada di dalam pabrik adalah area gudang produk jadi demikian membangun pabrik makanan sebagai tahapan Anda menjadi pengusaha makanan apabila ada yang belum jelas silahkan memberikan pertanyaan di bawah video ini dan apabila Anda memiliki pendapat lain silahkan memberikan komentar di bawah video ini terima kasih salam belajar selamat menikmati 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 selamat menikmati